30 juta loh gajemu 30 juta tidak pak pendeta kenapa kau kasih 3 juta apakah kau kasih 30% tidak pak pendeta karena dulu aku bernazar gajeku tiap bulan akan kuberikan 1 per 10 ke gereja 1 per 10% maksudnya 10% tetapi 10 bulan aku gak kasih jadi sekarang aku ganti tapi saya tidak mau bicara itu itu hanya contoh bayar nazarmu bukankah dulu kau katakan kau setia sama Yesus kau mau melayani Yesus sampai seumur hidupmu tapi setelah kau menikah apa yang kau lakukan buat Tuhan kau hanya capek berusaha dengan bawang kau hanya capek berusaha dengan sayur kenapa pendeta berani beri karena pendeta ini pendeta murni kalau pendeta gak murni mereka takut ngomong nanti siang gak kasih kolektif saya tidak perlu kolektif sodara saya tidak perlu perbulan sodara saya butuh jiwamu diselamatkan mengenal Tuhan sudah butuh semua itu sekarang saya sudah bilang sama Yesus jangan pernah lagi kalau Anda setuju kotak kolektif pun gak boleh ada disitu di gereja-gereja lain masih jalankan kolektif nah harus ada katanya eh ntar dulu dong sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa nonton video sebelumnya dan jangan lupa follow Instagram Rizuli haleluya 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 luar biasa kami diangkat oleh Yesus dan dipulihkan sehingga hidup kami kudus oleh karena karyanya di atas golgota oleh darah Yesus kami punya keberanian masuk taktalah oleh darah Yesus kami punya kepastian keselamatan oleh darah Yesus kami punya kepastian hidup yang ketah karena kami tahu agama kami tidak cukup menyelesaikan persoalan kami hanya ada satu yang sempurna yaitu darah Yesus yang lampu membebaskan melepaskan memerdekakan dari dari kutuk dosa dari kutuk hukum Tauran karena seharusnya kami yang disiksa di atas golgota tetapi Tuhan Yesus menggantikan kami sehingga kami dilepaskan dibebaskan dimerdekakan dari segala hukuman akibat dosa-dosa masa lalukannya karena kami tahu di dalam Yesus satu detik pun adalah masa lalu kami percaya sekarang kami ciptaan baru di dalam Tuhan yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah tiba itulah sebabnya kami berkata hai pendakwa hai penunduh hai setan hai iblis engkau sudah kami telang kami hari ini engkau tidak berhak pendakwa penunduh kami karena dengan kuasa darah Yesus kami punya keberanian masuk mata Allah dengan darah Yesus satu menit pun masa lalu urat pilih dan mulut bibir abamu supaya kebenaran ini menjadi berkat buat kami semua kami makin cinta Yesus mengasih Yesus makin gila-gilaan mati-matian untuk Yesus tidak bimbang lagi tidak ragu lagi hanya Yesus Tuhan Yesus karena Yesus adalah harta yang tak mungkin bisa digoncangkan oleh goncangan dunia karena Dia adalah kerajaan itu sendiri Dia adalah penguasanya sebab kerajaan lain akan digoncangkan tapi kerajaan Yesus tak akan tergoncang kami tinggal dalam kerajaan Yesus yang tidak akan tergoncang kuasamu Tuhan Yesus nyata dalam hidup kami kebenaranmu memerdekakan kami terima kasih Bapak dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur haleluya yang percaya dengan dengan serah-serah ibuah Tuhan haleluya haleluya ada sukacita ada damai sejahtera ada kemenangan ada jalan keluar ada kesehatan corona dihancurkan penyakit keluar dilibas kita menang haleluya silahkan duduk silahkan duduk haleluya saudara Bapak Ibu sekalian seringkali kita hanya tahu bahwa penghalang penghambat kita untuk terima berkat Tuhan itu adalah dosa yang kita pikirkan itu mencuri merampok ya berjina dan seterusnya dan sebagainya namun ada hal-hal yang kita pikir sepilih tapi kita tidak paham bahwa itu penghambat yang sungguh sangat kuat kali sehingga kita tidak bisa menerima berkat-berkat Tuhan itu waktu tadi saudara saya mau turun baru saya dapat ilham wahyu itu Tuhan berkata kepada saya nazar oleh sebab itu nazar itu yang menjadi topik pembacaran kita hari ini nazar itu yang menjadi judul tema khutbah kita hari ini nazar itu adalah kata yang sakral yang selalu dihususkan untuk Tuhan tapi dalam bahasa sederhana adalah janji namun kata janji ini kata yang biasa dipakai oleh untuk manusia namun kata nazar ini diperuntukkan untuk dia sang maha kudus yaitu Tuhan itu sendiri haleluya saudara coba kita buka timan Tuhan di dalam kejadian 28 ayat 20 sampai 22 kejadian 28 ayat 20 sampai 22 sudah 3 2 1 lalu lalu bernasarlah yahud jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang aku tempuh ini memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai terus sehingga aku selamat kembali ke rumah ayatku maka Tuhan akan menjadi alaku next dan batu yang kubirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan sempat sepuluh kepadamu berikan suara-suara yang buat Tuhan yang dasar yang buat biasa haleluya saudara pahamkah anda apa yang ada dalam hati Yaakub kira-kira anda bisa merasakan perasaan Yaakub waktu itu Yaakub waktu itu merasa ketakutan karena dia punya salah yang besar terhadap Esau dimana waktu itu Isaac sebenarnya ingin memberkati Esau tetapi Yaakub menyamar dia buat tangannya itu seperti tangan Esau sedangkan Isaac waktu itu saudara matanya sudah rabut yang mau diberkati adalah Esau tapi Yaakub yang datang karena mata Isaac sudah rabut dia pikir itu Esau sehingga dia berkata baunya bau Yaakub tapi tangannya kok berburu seperti diberkati tangan Esau kira-kira begitu bahasa sederhana sehingga diberkati biar anda tahu kalau seseorang sudah dikurapi Tuhan walaupun dia ngomong sama maling diberkati maling bisa diberkati itu dasyat karena Isaac memang tidak tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Yaakub yang yang dia tahu yang di depannya adalah Esau dia berkati maka berkati itu tidak bisa diambil lagi aneh ya lucu ya harusnya kalau salah memberkati batal dong tapi kuasa yang diberikan Tuhan kepada Isaac ini kuasa yang tidak bisa dibatalkan dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun sehingga ketika dia mengatakan ku berkati kau Yaakub diberkati tapi ketika Yaakub diberkati ini bermasalah kenapa karena gak lama kemudian Esau datang baru Yaakub mulai merasa ketakutan dan disitulah baru Isaac tahu bahwa dia ditipu oleh anak sendiri yang bernama Yaakub makanya Yaakub itu artinya penipu tapi Isaac tidak bisa lagi menarik berkat itu berkat itu sudah terlanjur diberikan kepada Yaakub namun Yaakub tetap tertuduh sehingga sekali waktu dia gak kuat lagi dengan tuduhan itu sekalipun harbanya berlimpah-limpah budaknya berlimpah-limpah dia gak betah lagi di tempat tinggal yang semula dia harus pergi melarikan diri karena dia takut dengan ancaman Esau yang padahal pun Esau bukan mengancam dia secara langsung tapi karena dia bersalah merasa tertuduh sehingga dalam perjalanannya saudara dia mengatakan apa lalu bernazar berlahi aku jika Allah akan menyertai aku dan aku eh sorry jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang aku tempuh ini memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakai untuk dipakai sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan sepersepuluh haleluya saudara bapak ibu sekalian kalau kita baca selanjutnya di kejadian 32 apa yang yakub katakan ini semua betul-betul didengar dan dikabulkan Tuhan dia gak menduga kalau dia justru sudah diampuni oleh Esau yang dia pikirkan ketemu Esau mati tapi ketika ketemu Esau justru Esau mengampuni dia haleluya dan saudara kalau kita lihat selanjutnya berkat Tuhan mengalir limpa atas Yaakub ini namun Esau pun diberkati Tuhan tetapi artinya berkat yang tadi sebenarnya hasil yang gak benar tapi ketika dia bernasar untuk bertobat maka berkat itu tetap menjadi miliknya haleluya dari mana saya tahu dimana kalau anda baca waktu dia bergulat dengan Tuhan yang orang-orang Islam katakan masa Tuhan kalah bergulat dengan Yaakub Tuhan bukan kalah mana ada disitu yang kalah haleluya Tuhan melepaskan Yaakub karena kegigihan Yaakub dalam berdoa dalam bahasa Alkitab dia bergulat haleluya sehingga Tuhan berkata ini orang luar biasa dan waktu itu Yaakub berkata jikalau kau tidak memberkati aku aku tidak akan lepaskan kau saudara tahu sebelum pajar menyingsing Tuhan melepaskan Yaakub dan Tuhan berkata namamu bukan Yaakub lagi tapi Israel berikan sorak-sorak buat itu artinya si penipu berubah menjadi pangeran Allah haleluya Israel dulu itu nama orang tetapi sekarang nama satu bangsa namanya bangsa Israel tahun 1948 Israel memproklamirkan kami bangsa Israel kami merdeka dan kami tidak dijajah dan sampai hari ini Israel tetap eksis walaupun negaranya kecil dihormati oleh bangsa-bangsa karena apa karena Tuhan sudah berjanji kepada Yaakub engkau tidak lagi Yaakub tapi Israel Israel orang yang besar yang besar percaya bahwa Yesus itu Isa Yesus itu Nabi walaupun mereka tidak percaya Yesus di saling haleluya tapi orang Yahudi mereka jangankan percaya bahwa Yesus Nabi Yesus itu dianggap penyesat makanya waktu saya sampai di Israel saya bicara dengan orang Yahudi dia katakan iyo Kristian ya saya Kristian oh iya oh Yesus iya Yesus Tuhan itu aku bilang apa dia bilang Yesus orang Yahudi haleluya eh orang batak dia kenapa dia tidak mau percaya karena mereka tahu betul kenal betul diajarkan oleh nenek moyang mereka bahwa Yesus itu anaknya Yusuf ibunya mamanya namanya Maria waktu saya pergi ke Mesir ke tempat pelariannya selama 3,5 tahun dia lari dan bersembunyi karena mau dibungi oleh Herodes saya melihat tempat itu dan saya mulai cari tahu sejarahnya dulu itu hutan belantara kurang lebih demikian tapi sekarang karena itu tempat bersejarah menjadi situs sejarah itu dilindungi oleh negara jadi bagus tempatnya padahal mereka tidak percaya Yesus jadi semua rabi-rabi Yahudi itu walaupun tidak percaya Yesus tapi mereka tetap menjaga dan merawat semua sejarah-sejarah Yesus itu namanya benci benar-benar cinta haleluyah saudara kalau misalnya orang Yahudi berkata buang saja semua sejarah ini haleluyah pasti dibuang tapi justru mereka rawat baik-baik sejarah itu kenapa mereka rawat bukan karena mereka mengagumkan Yesus bukan karena mereka juga percaya bahwa Yesus Tuhan tetapi mereka betul-betul yakin dari nenek moyang mereka bahwa kejadian itu ada haleluyah bukan dirawat bukan diangkat tapi benar disalin tapi pada hari yang ketiga dia bangkit haleluyah saudara Israel itu dulu nama orang sekarang satu bangsa yang besar kalau saya gak salah yang saya dengar penduduk Israel hanya 15 juta lebih gak sampai 20 juta itu tersebar di seluruh bumi haleluyah tetapi anda tahu penduduk yang sedikit ini yang jumlahnya hanya kurang lebih satu wilayah Jakarta mungkin Jakarta Jabodetabek 20 juta kurang lebih sepakat kalau ada yang punya ilmu statistik yang ngerti coba tolong bantu saya tapi kurang lebih seperti itu jangan-jangan Jakarta pun sudah sampai seperti itu gak masuk Jabodetabek tapi lihat ini penduduk yang sedikit ini satu negara ini menjadi pemikiran bangsa-bangsa ini terus menjadi perdebatan di PBB tapi mereka tetap menunjukkan bahwa mereka umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan bukan dipilih berarti mereka terima Yesus masuk sorga bukan itu karena janji Tuhan terhadap Yaakub tapi yang saya mau petik dalam ayat ini adalah sebuah nazar Yaakub itulah artinya sebuah nazar Anda mau kuasa doamu itu benar-benar dasar sanggup menggoncangkan sorga dan menggoncangkan hati Tuhan Anda mau Anda harus bernasar gak bernasar Pak gak apa-apa bernasar itu itu ada penilaian spesial di pandangan Tuhan waktu dulu saya merokok saudara saya bilang sama Tuhan kalau saya merokok lagi cabut nyawa saya besokan harinya habis makan lidah saya ini masang saya beli rokok sebatang pas mau saya isap ku cabut nyawa ku lihat kiri kanan depan belakang gak ada orang itu artinya bernasar nazar itu ada resiko kalau saya bilang gini Tuhan saya gak merokok lagi Tuhan tapi kalau saya merokok ya gak apa-apa lah Tuhan itu bukan bernasar itu namanya apa ya saya gak tahu menyebutnya seloro bercanda dengan Tuhan bernasar beda nazar itu ada konsekuensinya haleluya ini yang kadang-kadang tidak disadari orang banyak sekali orang bernasar 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 makanya anda baca kejadian 28 ulangan 23 ayat 21 kita baca ulangan 23 ayat 21 haleluya saudara saya ngambil ayat ini ngaca karena saya sudah persiapkan yang saya sorbakan tadi malam tetapi waktu turun di Tuhan bilang nazar makanya ngaca jadi mungkin tidak sistematis tetapi anda mengerti paham maksudnya haleluya ulangan 23 ayat 21 kita baca makanya sampai pakai dua HP begini haleluya haleluya Bapak Bapak sombong menunjukkan hati gak apa-apa sombong karena Yesus oke biar tambah aneh orang itu oke sudah karena ada yang bilang pendeta kaya itu dari perpuan jemaat dari kulit jemaat makanya dipisah kalau anak jalan padahal bawa jalan-jalannya itu dimana saya masukin youtube di pasar malam yang main jemaat 10 ribu hei haleluya haleluya jadi dianggapnya anda semua orang kaya puji Tuhan gak apa-apalah ya kan iya makanya saya bilang sama istri saya kemarin udah berapa kali kukatakan jangan pernah ada kotak perpuan itu kenapa di situ liat mana ada lagi coba liat coba liat gak ada lagi saya tidak mau lagi bicara itu itu urusan anda sama Tuhan walaupun disini tadi ada jangan anda pikir itu bukan yang saya bilang ini nazar haleluya oke kita baca ulangan 23 21 kita baca sama-sama cepat haleluya ulangan 23 kita baca haleluya ayat 21 anda bisa anda bisa baca cepat 3 2 1 apabila kau bernasar kepada Tuhan alamu janganlah kau menunda-nunda memenuhinya sebab tentulah Tuhan alamu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu berikan suara-suara buat Tuhan yang dasar saudara bapak ibu sekalian kadangkala kita berteman dengan seorang perampok seorang pelacur seorang penjahat tapi setiap dia janji sama kita dia tepati kita hilangkan dalam pikiran kita bahwa itu pelacur bahwa itu penjahat bahwa itu perampok kita anggap dia orang baik betul tidak atau tidak haleluya padahal dia habis melacur tapi dia janji sama Pak Tanjung Pak Tanjung tenang ya besok aku bawakan oleh-oleh buah apel haleluya dari Israel sama Dodol Garut dan aku bawa nanti untuk Pak Tanjung oleh-oleh yang lainnya betul saudara habis melacur tapi ada orang baik pendeta yang tiap hari berhutbah yang ceritanya begitu dahsyat luar biasa tentang firman Pak Tanjung tenang aja nanti pulang dari Israel ku bawakan oleh-oleh dua kilo apa namanya kurma azwar azwar haleluya yang kalau dimakan diracun gak mempan sudah ternyata ketika saya pulang dari Israel saya gak kasih Pak Tanjung bilang yang baik saya atau si pelacur haleluya apabila kau menas bernasar kepada Tuhan alamu jangan langkau menunda-nunda memenuhinya sebab tentulah Tuhan alamu akan menentutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagi setelah saya selidiki ayat ini ternyata ini dosa spesial dosa pribadi spesial terhadap Tuhan saya ngerakan dosa-dosa yang lain beda tapi ini dosa yang begitu sangat pribadi sekali dengan Tuhan sebagaimana tadi saya berjaya dengan Pak Tanjung haleluya bahkan dosa seperti ini sulit diselesai misalnya Pak Tanjung ya kan bilang mana Pak yang Bapak bilang itu buah korban Azua Azua itu dari Israel mana oh tenang Pak nanti saya ganti oke saya ganti tetapi hatinya gak boleh saya ganti dengan jumlah uang atau mungkin saya telpon orang yang lagi ke Israel tolong bawakan dua minggu kemudian saya bilang ini Pak Janji saya walaupun diterima dia tapi hatinya tetap tidak pul suka cita dia tetap menganggap si pelacur itu lebih baik haleluya haleluya inilah saudara dosa nazar dosa sepesial pribadi dengan Tuhan tapi kadang-kala banyak orang Kristen berani bernazar haleluya kemarin saya teleponan teleponan dengan Pak ini saya dibongor Pak dibongor Pak tapi nazarmu dulu apa sekalipun kau pindah di Bogor kau tetap bergerja di sini itu nazarmu enggak Pak gini-gini tidak ada persoalan dengan saya kau persoalan dengan Tuhan aku karena mengasihmu maka aku akan tegur kau bagi saya enggak ada masalah orang bagi saya jemaat yang lima sepuluh seribu sejuta sama aja gaji saya dari Yesus sama bukan karena yang datang sepuluh jadi gaji saya berkurang yang datang seribu gaji saya lebih banyak tidak gaji saya sama saya mau kasih tahu kepada Anda ya betul-betul ya seandainya Anda PNS pegawai negeri sivil sebagai guru apakah karena muridnya itu datang bikin gaji murid tidak karena muridnya datang banyak lagi banyak tidak walaupun lima yang kau wajar gajimu tetap sama karena yang menggaji adalah negara yang menggaji saya adalah negara serga itu sebabnya tidak ditentukan kehadiran jumlah manusia tapi ditentukan oleh perjanjian saya dengan Tuhan karena saya pernah bernajar dengan Tuhan memberikan hidup sesepenuhnya untuk melayani dia sampai air leher saya bahkan leher saya pun saya kasih jika memang ini perlu saya akan berikan bagi Tuhan berikan suara suara bagi Tuhan Anda tepuk tangan saja malu-malu Anda lihat bencong tepuk tangan saja malu-malu ada yang kikir pelit tepuk tangan saja pelit apalagi duit haleluya pelit saya waktu khutbah di depan gubernur Papua dengar khutbah saya bercanda-canda saja saya depan kapolda Papua saya katakan apa jangan lihat kiri kananmu pastormu ada di situ karena pastor banyak sedangkan di gereja mereka jangan ada tepuk tangan lihat saya paksa semua kenapa saya bisa paksa mereka saya tidak bisa paksa saudara berikan sore-sore buat turun yang meriah yang meriah nanti ada lagi komen korban kok marah marah haleluya dia gak tahu hatiku selembut salju haleluya makanya kalau aku iman gak kuat mungkin udah tujuh istriku haleluya tapi karena imanku kuat sama perempuan malasya penggutolak ada gak ngerti haleluya saudara bapak ibu sekalian nazar ini punya kekuatan yang haleluya aku berikan hidupku bagi Tuhan aku nanti akan melangani sungguh-sungguh kalau sudah punya istri kalau istriku dulu kurang setia puji Tuhan dia cepat meninggal aku dapat istri yang terbaik biar aku setia melayani Tuhan tapi benarkah itu terjadi hati-hati dengan nazar kemarin saya nasihati habis kenapa karena kita bilang satu petus penghakiman akan dimulai dari rumah Allah aku akan melihat akan hancur semua orang-orang yang bermazat kepada Tuhan haleluya saya bukan cerita perbuluhan nanti lihatlah kalau aku sudah nikah aku setia sama Yesus haleluya haleluya tapi ketika nikah klonan terus apalagi musim hujan grimis baru di AC bobok bobok terus nanti kalau aku punya duit banyak aku baru melayani Tuhan bohong justru ketika duitmu banyak otakmu jauh padahal badanmu ada di Cilintang tapi otakmu sampai ke Jepang otakmu ada di Tokyo sehingga aku gak betalah dinyanyi-nyanyi cepat-cepat lah kami mau jalan-jalan ke Tokyo haleluya gak peduli itu hari minggu hari apa yang penting anda jalan-jalan di Tokyo haleluya haleluya upah kami setia sekarang kau belum punya uang tapi kalau kau berani bernazar kau gak genapi nazarmu tadi saya baru sms-smsan sama Ibu oh baik ya luar biasa apa sms kalian saya gak perlu ceritakan tapi semoga dia menonton otak saya kalau bernazar gampang berapa orang yang pernah bernazar kepada saya kalau ada apa-apa sama pendeta saya di depan mati di luar tapi beberapa kali peristiwa terjadi ancaman terjadi kemana mereka lari dibiarkan saya sendiri di ruang doa berseru-seru kepada Tuhan haleluya kau pikir aku robot kah aku bukan robot aku juga manusia yang ingat janji-janji saudara haleluya karena bagiku janji adalah hutang haleluya haleluya betul janji itu hutang karena dia berjanji dia gak menggenapi tapi ketika kau berjanji kau pun gak menggenapi tapi kalau orang berjanji kau tagih terus tapi kalau kau berjanji di tagih pun pura-pura gak dengar SMS WA gak balas ampun saya di kamar cuma nyanyi kau yang berjanji kau yang mengingkali kau yang berjanji kau yang mengingkali hanya itu yang bisa aku katakan gak ada lain-lain saudara kenapa saya diberkati seperti ini karena saya bernasar waktu saya nikah sama istri saya saya katakan kau berhenti dari kerja oke kita makan apa makan nasi makan ikan lu uang dari mana silakan nih uang kau makan uang coba makan uang nih 50 ribu gak bisa dia makan uang ternyata anda semua sejago apapun anda disini secinta uang apapun anda cinta uang anda gak pernah makan uang tapi anda dibodohi dengan uang jika anda cinta uang tapi tidak cinta Tuhan haleluya padahal anda tidak bisa makan uang saya bilang saya mesti siapa kau berhenti kerja oke sampai kami pernah makan hanya nasi putih puji Tuhan terjadi ikan datang gak usah saya sebut lagi karena anda udah pernah dengar kesat tetapi yang saya mau ceritakan disitu yang paling penting adalah saya bilang siapapun nanti datang bertamu ke tempat kita nginat di rumah kita kau tidak boleh cemberut kau tidak boleh menolak mereka berapa banyak gelandangan yang anda pernah ingat yang tinggal tempat kita sampai kita nikahkan mereka karena kumpul kebu di kolom jembatan haleluya kita nikahkan karena mereka memang belum pernah nikah kalau sudah pernah nikah gak bisa kita nikahkan berjinah tapi karena memang belum pernah nikah ya kita bantu kita nikahkan saya kasih jas saya ibu gembala kasih bajunya tapi tadi dia udah ingkatkan gua bilang kasih jammu sama dia sama si Pani supaya dia bagus nanti gua belikan kau jam baru enggak lah enggak lah jam yang lebih mahal tidak katanya dia tidak percaya padahal saya mau beli yang lebih mahal kadang-kadang Tuhan berkata demikian kasih ke si A aku akan ganti berlipatkan ganda tapi kau bilang Tuhan kau bohong Tuhan suami saja gak dipercaya bagaimana saudara ini kisah kisah nyata contoh saya tahu dia sayang jam itu saya tahu tapi aku akan kasih yang terbaik lagi yang lebih mahal lagi maksudku jangan yang jam kuno haleluya ini sebuah contoh jangan kau terus berpikir lain-lain haleluya ini sebuah contoh haleluya 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 saya tahu bagaimana mengasih si A saya tahu bagaimana mengasih istri saya saya tahu bagaimana memperlakukan si B saya tahu bagaimana memperlakukan istri saya istri saya segala-galanya bagi saya amin amin Yesus istri baru orang tua puji Tuhan orang tua sudah game masuk surga jadi gak ada lagi hanya Tuhan dan istri dan anak itu yang di otak saya tetapi dalam kasih tertentu saya milik semua orang amin haleluya haleluya makanya istri pendeta itu dia gak boleh cemburu tapi puji Tuhan ketika dia cemburu justru kebahagiaanku disana karena selama ini dia tidak pernah cemburu tapi ketika dia cemburu itulah kebahagiaanku bahwa dia adalah istri yang mencintai aku haleluya haleluya saudara bapak ibu sekalian saya mau kasih contoh sederhana buat saya buat saudara pernah gak anda ya melihat wanita terus anda suka dengan wanita itu sering tapi anda tidak pernah berani menceraikan istri anda dan tidak pernah berani meninggalkan istri anda betul gak kenapa karena anda punya ikatan janji dengan istri anda waktu anda mau diberkati haleluya karena anda punya ikatan janji tapi sebaliknya saya mau katakan apakah ikatan janjimu dengan dia istrimu itu lebih kuat dengan ikatan janjimu kepada Tuhan makanya di ajaran tertentu bahwa Tuhan itu adalah mempelai pria gerejanya adalah mempelai wanita haleluya tapi kadangkala laki-laki lebih takut sama istri daripada sama Tuhan oh pak apa kita gak boleh mengasih istri boleh tapi kau lebih takut Tuhan daripada istrimu siapa istrimu saya selalu berlaku sama istri saya saya tahu apa yang saya harus buat haleluya dan saya tidak akan pernah mengecewakan saudara semua amin saya akan melayani Tuhan sampai akhir hayat haleluya 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 karena itu nazarku itu nazarku terhadap istriku setiap dia udah mulai dilihatnya banyak orang di rumah dulu mulai mukanya cendur saya bilang kita sudah bernazar makanya kamar kalau anda lihat kamar yang satu lagi itu sekarang sudah kayak hotel saya bilang saya bilang kita buat kamar ini sebaik mungkin untuk tamu siapa saja tadi si Antoni naik ke kamar saya kayak di Mercury apa hotel Mercury Mercury itu kalah hotel Mercury kata dia terus mau apa saya dari siapa ini ini punya Tuhan ini nazarku ku kasih tau sama si Fani saya bilang sama dia medatin kalau memang mamamu bapakmu adik-adikmu semua mau ikut Yesus datang kemari kalau dia gak mau tinggal disini kita punya tempat di belakang karena orang ini semua bukan orang percaya Yesus nanti panjang ceritanya kenapa dia bisa percaya Yesus dari satu problem ke problem yang berikutnya tapi dibimbing dengan bimbingan yang keliru dengan ajaran yang salah puji Tuhan dia bisa ketemu saya saya ajari itu gak boleh itu jina sepanjang masa haleluya bukan jina sekali jina sepanjang masa yang seolah-olah dilegar kan dia udah bercerai iya tapi istrinya masih itu haleluya dia harus kembali ke istrinya harusnya gak boleh bercerai itu ajaran Yesus sebelum terlanjur saya stop karena kalau terlanjur kita susah ngomong haleluya saudara nazar ini ini memiliki power memiliki kuasa yang dasyat kenapa ketika kau bernazar hati Tuhan begitu sangat senang sebab apa hati Tuhan senang karena nazar itu bernilai di mata Tuhan sebab ada konsekuensinya di dalam nazar haleluya berapa orang yang dulu dari cawang bilang kalau bapak ada apa-apa waktu kita mengkantar ustaz-ustaz teruskan saya di depan ada yang melakukan segala di mana padahal kalau ditanya enggak ada salah saya coba selidiki tanya ada enggak salah saya enggak ada saudara manusia selalu mengatakan mudah tetapi sangat sulit untuk melakukan apa yang dia katakan haleluya 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 saudara makanya kalau kita baca coba di dalam masmur 50 yang 14 kita cepat cepat saja masmur 50 yang 14 kita baca ini kuasa nazar dasar sekali 3 2 1 haleluya jadi nazar itu hutang bayar saudara saudara saya tidak suka bicara perpuluhan makanya sudah buang itu kotak perpuluhan tapi ada satu kisah seseorang yang pernah bernazar kepada gereja tertentu kepada pendeta tertentu nanti katanya gajeku ya kalau aku masuk kerja lulus di pusat ini gajeku sepersepuluh kukasih ternyata saudara selama 10 bulan dia enggak pernah kasih dan sekali waktu dia berdoa diingatkan roh kudus nazar dia ini dia dia betul kasih dia betul kasih gajenya kurang lebih 10 juta 1 juta sebulan sehingga saudara dia cicil itu 3 juta 3 juta dia kasih terus pendeta heran dong kalau 3 juta berarti gajek 30 30 juta loh gajeku 30 juta tidak pak pendeta dia kata kenapa kau kasih 3 juta apa kau kasih 30% tidak pak pendeta terus kenapa karena dulu aku bernazar gajeku tiap bulan akan kuberikan sepersepuluh ke gereja sepersepuluh persen maksudnya sepuluh persen tetapi sepuluh bulan aku gak kasih jadi sekarang aku ganti tapi saya tidak mau bicara itu itu hanya contoh bayar nazarmu bukankah dulu kau katakan kau setia sama Yesus kau mau melayani Yesus sampai sombor hidupmu tapi setelah kau menikah apa yang kau lakukan buat Tuhan kau hanya capek berusaha dengan bawang kau hanya capek berusaha dengan sayur kenapa pendeta berani begini karena pendeta ini pendeta murni kalau pendeta gak murni mereka takut ngomong nanti siang gak kasih kolektif saya tidak perlu kolektif saudara saya tidak perlu perbuatan saudara saya butuh jiwamu diselamatkan mengenal Tuhan sudah butuh semua itu sekarang saya sudah bilang jangan pernah lagi kalau Anda setuju kotak kolektif pun gak boleh dari situ di gereja-gereja lain masih jalankan kolektif harus ada katanya Pak Hendrik senang dia jadi orang-orang yang kadang-kadang lupa nazar kalau dia harus ada langsung takut dia kalau disimpan itu ya puji Tuhan kalau saya simpan karena gereja ini punya Yesus tidak perlu kolektif tidak perlu uang Tuhan tidak butuh uang saudara Tuhan kaya raya tapi ketika hatimu mengasihi Tuhan engkau akan berbuat sesuatu yang terbaik dalam pelayanan itu bukan untuk Tuhan itu menunjukkan hatimu cinta Tuhan itu bukan untuk Tuhan itu untuk dirimu haleluya paham amin bukan kamu semua termasuk pemisah youtube nanti lihat ada yang terang getar haleluya tadi saya bahas masalah corona yang menimpah menteri kita langsung yang nonton banyak sekali haleluya bagaimana supaya kita tidak kena corona udah gak usah saya jelaskan lagi tonton youtube nya amin kau pun gak tahu apa yang terjadi orang luar semua kenal saya sampai kemarin tiga hari yang lalu saya ditelepon pak kami sebenarnya kepingin bapak buat khutbah disini pak kami akan undang para ustad kami akan undang yang Islam-Islam kami mau buat di hotel sudah sekirin ya udah ya udah lihat ya saya lupa nama hotel tapi saya sudah kirim kan mau dibuat sepanduk itu dibuat nanti sepanduk itu di depan hotel itu kita sewa gedung apa hotel itu gedung pertemuan kenapa bayarannya berapa pak tidak saya bukan pelancur rohami saya bukan minta bayaran saya minta hatimu terbuka bagi Tuhan amin saya tidak butuh bayaran saya punya Yesus kaya raya waktu saya pergi ke rumah mama David haleluya mama David ya ibu mama David lah mama David itu si Fani ini anaknya nama David haleluya bukan Benceba sama David haleluya jadi saudara haleluya sampai mereka heran kok pendeta kaya begini ya karena saya ajak makan saya ajak ini semua tau lah orang kampung yang diajak mama sama adiknya diterponin semua benar maafin ya pak pendeta maafin kata dia ya gak apa-apa aku bilang hasil masih muat ya kan saya pikir kalau 3 orang makan cuma pagi sekali makan 150 tapi kalau udah 8 orang sekali makan 300 400 gak apa-apa saya pikir saya bawa jalan semua saya bawa main-main saya dengar dari dia sendiri pendeta apa mama tadi bilang gini bilang apa kok gak minta uang sama itu itu pendeta haleluya seharusnya kita kasih uang dia malah karena kita termasuk undang dia walaupun gak secara resmi ya gak gak diundang saya kan nginap di hotel bayar sedia semua jadi seharusnya kita itu pendeta terkenal itu pak ma udah kemana-mana diundang ke jepang kemana ke Amerika saudara saya tidak butuh saya butuh hati memberikan kepada Tuhan haleluya haleluya coba baca masmur lima enam ayat tiga belas sudah sebenarnya saya ngaca tempo lima menit saya pas mau turun saya selesaikan khutbah saya yang khutbah tadi yang bang khutbah sudah saya selesaikan berjam-jam lapan jam buyar semua gugur demi ketatan kepada Tuhan amin kita baca baik-baik haleluya kenapa bunyinya begitu ayat tiga belas masmur lima enam ayat tiga belas di situ beda ayatnya ayat tiga belas itu ayat empat belas ya oke ini betul ya tiga dua satu tadi saya berkata mungkin gak sistematis tapi sistematis kan akhirnya wah biasa kalau Tuhan yang nonton lima menit lima menit saya tulis itu bisa sistematis itu betul kan belum kalau ada lihat tuh kalau orang tahu khutbah itu sistematis disini lah nazarku kepadamu iya Allah akankulah sanakan dan korban syukur akanku bayar kepadamu tadi anda saya gebel 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 masuk disini laksanakan laksanakan ya kalau ini sudah selesai haleluya haleluya laksanakan kita jangan omdo omong doang jangan banyak bacok banyak buat banyak lakukan supaya engkau tahu Tuhan Yesus Tuhanmu itu Allah yang hebat amin tapi beginilah di telepon untuk latihan mimpi pujian nyuntilah inilah itulah pertamanya kau itu terakhir kenapa saya berani karena saya murni hati saya itu sebabnya saya berani kalau pendeta lain takut takut apa gak dapat perpuluhan takut apa takut gak dapat persembahan saya tidak butuh perpuluhanmu saya tidak butuh semuanya saya butuh jelamu saya mengasih kau seperti Yesus mengasih kau amin nyuci di besar-besar emang hanya kalian punya pakaian kotor kita punya pakaian kotor itu tiga tak haleluya haleluya saudara saya mau kasih ingat kepada saudara pernah gak ada berjanji aku mau setia melayani Tuhan kenapa ketika diajak latihan nyuci bukankah itu nazar haleluya haleluya itu nazar langsung karena kalau terlalu lama disitu nanti mas purdan satu coba baca enam ini kekuatan nazar dahsyat iya mas purdan satu ayat enam disitu bunyinya mas purdan satu ayat enam kadang-kadang disitu lain disini lain nah disitu ayat lima oke haleluya gak ada masalah nanti sulgi bilang lagi kan lain-lain sudah tiga dua satu sungguh kau ya Allah telah mendengarkan nazarku telah menurut orang-orang yang menangku akan menamanku ini kan suara-suara yang menangku sungguh kau ya Allah telah mendengar nazarku inilah power inilah puasa ketika kita berdoa berani bernazar tapi ketika kita gak mengenapi nazar kita saya udah bilang sama si jatuh lama saya cerita akan Tuhan kikis akan Tuhan nabis saya kasih contoh sama dia saya sudah bertobat lama sudah bertobat kurang lebih empat tahun waktu di primah sana lagi doa itu dulu si juta belum begitu itu hutang eh si juta itu belum di belum diam semain dia betul gak gak apa-apa dengar dia sering nonton itu saya itu belum di ini itu mas hutang saya lagi doa rumah kita kan di gang kecil dulu jangan kan mobil motor susah masuk badan pun kadang-kadang kalau tiga orang begini iya gangnya kecil doa biar tau mama David ini gak doa doa Tuhan bilang apa dompet 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 rupanya dompet kunya saya rampokan dulu sebelum saya bertobat itu kalau nilainya sekarang jutaan kalau gak salah service jordan apa itu karetnya ya soalnya yang mahal pada zaman itu mahal jadi nilai uang sekarang itu jutaan bisa 5 juta ada tau tas ini anda lihat aja nanti di 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 8 juta tapi ini merek dikasih orang haleluyah karena saya punya yesus yesus suruh orang nasi jadi saya gak butuh perpuluhanmu saya gak butuh saya butuh kehadiranmu menyembah memuji Tuhan haleluyah tapi saya saya pikir bukan hanya karena keren ya tetapi karena miknya pun tadi suara itu gembala gak kedengeran jangan kan anda dibilang saya disini pun gak denger haleluyah kalau ada kekurangan nasional sistem ini kasih tau sama saya sekarang saya janji tidak mengutip spesial pun dari Jumat saya akan lapor kepada yesus yang punah gereja saya akan bayar semua asal ada lapor pak beli ini beli ini biar mantap saya suka gereja itu walaupun kecil tapi mantap punya jangan tahu kita nanti hot banget itu kita teringat waktu kita di kampung lagi mencabut singkong nyik nyik tonton kita kejar tikus masa kita di depan tikus tikus seperti ini ini manusia gak boleh nyik nyik sungguh kau ya Allah telah mendengarkan Nazar hebat kan kalau doa dengan Nazar itu sebabnya istriku gak emai haleluya waktu si Fanny telepon saya pak saya mau ikut yesus pak bisa gak di tempat bapak saya tahu ada risiko-risiko tertentu sebenarnya tapi saya tahu dalam hukum tidak ada dalam hukum negara tapi dalam pribadi-pribadi ada risiko haleluya tapi saya ambil risiko itu saya tidak takut karena saya tidak melanggar hukum haleluya dia katakan apa nanti bagaimana dengan istri bapak apa dia cemburu apa bagaimana eh cemburu apa istri gua cantik kok ngapain dia cemburu mulut seperti ini begini yaudah lu datang aja datang dia saya suruh jemput si ayat gak bisa matanya ragu saya mau suruh jemput pak ini pak ester tambah bahaya pula nanti suruh jemput pak Henry takutnya lama pulangnya makanya saya sederhana aja jelaskan sama istri saya tengok tiketnya jam berapa jam 8 lewat 15 sampai ternyata jam 9 baru nyampe saya nyampe rumah jam 10 lewat cuma makan waktu 45 menit berarti gak ada berarti gak ada itu maksudnya itu maksudnya memang gak ada mampir ya emang sudah dimampir haleluya saudara saya sudah bernajat bahwa istri dan anakku sudah gagalanya bagiku dan anda doakan saya supaya saya tetap setia dengan ucapan saya haleluya apalagi nanti buat KKR di sana doakan haleluya tapi itulah janjiku kepada Tuhan saya tetap setia sama istri dan anak-anak saya dan saya tidak akan pernah melupakan mereka karena saya tahu selain Yesus mereka lah harap gak ada lagi yang lain tapi saya tidak mau tunduk di ketia istriku saya bilang sama di rumah David kau kalau aku bilang begini dia gak mungkin marah karena apa karena aku bukan di bawah ketia istri tapi aku tetap takut Tuhan dan tidak akan mau menyakiti hati istri tapi saya butuh juga doa saudara kalau disini saya tetap pasti aman tapi di luar doakan saya di Hongkong di Hongkong haleluya haleluya biar cepat kita langsung baca haleluya kita baca di dalam Masmur 65 ayat 2 Masmur 65 ayat 2 kekuatan nazar ini luar biasa 3 2 1 nazar ada nazarnya haleluya ya gitu mungkin ikuti ayat 1 oke kalau di handphone saya di ayat 1 masih disini oke 3 2 1 haleluya haleluya saudara disini dikatakan untuk pemimpin di jual Masmur daun saudara tahu pada waktu itu kalau itu tambori itu bukan 1-2 orang itu rame sekali haleluya daun selalu di tengah-tengah daun selalu di tengah-tengah sebagai raja padahal pada zaman itu raja itu jaga image selalu raja itu begini tapi begini pun notanya kotor dia cantik mana yang dia mau diambil tapi daun waktu itu tidak dia menyanyi kalau Alkitab mengatakan sampai buka baju sorry tapi gak boleh disini dilakukan itu saya tidak tahu ya itu ada terjemahan lain lagi yang pernah kita bahas sebahag tapi saking diranya sama Tuhan dia baju menyanyi sampai orang pikir dia raja yang sudah kerasukan haleluya kenapa karena dia sudah bernasar kepada Tuhan kalau dia menjadi raja dia akan tetap meninggikan nama Allahnya nama Tuhannya haleluya ini kan suara-suara yang buat Tuhan yang rasa dan buat biasa haleluya haleluya ini baru lagi pangkat komprang udah muji Tuhan Yesus Yesus tapi gila dobat-dobat kepadanya Yesus Marko problem Jendra makanya kalau aku lagi ngelayani Jendra kesempatan masuk kepedang kepalan kocok iya berapa kali kocok cukup lagi Jendra karena disini kesempatan kalau lagi doain gak boleh ditembak becah haleluya dulu saya dikejar-kejar polisi sekarang saya kejar-kejar polisi haleluya saudara dia bilang apa disitu dikatakan untuk pemimpin biduan Mas Muda bagimulah puji-pujian di siur ya Allah dan kepadamulah orang membayar haleluya haleluya lanjut biar cepat Mas Muda 176 ayat 12 biar cepat mungkin disitu ayat 11 coba ke ayat 11 nya gitu biar jadi terkata begitu saya sudah tahu di handphone saya disitu beda dia oke tapi nanti ada lagi yang ngomong kok bisa lain-lain masalah ayat gak masalah bunyinya sama haleluya nanti komen si Abdul yang penting bacanya sama oke kita baca 3 2 1 haleluya bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan alamu biarlah semua orang yang diseklinya menyampaikan persembahan kepada dia yang takuti haleluya haleluya oke kita lanjutkan biar cepat selesai itu ayat 12 ayat 11 masmur 116 ayat 14 ini ayat terakhir kenapa harus saya beritahu ayat terakhir supaya Anda punya semangat baru haleluya haleluya tengok ini lihat 3 2 1 haleluya Yesus Yesus hilang persembahan mana yang paling banyak murid-muridnya bingung kok Yesus bisa tahu berarti dia lihat dong dia bilang persembahan janda itu yang paling banyak tapi 2 peser tapi dia memberikan dari apa yang dia miliki yang dia punya 2 peser dia beri artinya uang sekarang itu 2 ribu dia kasih semua yang lain ngasih 1 juta tapi uangnya 300 juta tetap banyakan 2 ribu inilah hebatnya Tuhan kita menilai bukan dari jumlah uangmu tapi dari hatimu yang tulus melakukannya opa aku tulus walaupun aku ngasih 2 ribu uangku ada 1 itu bukti kebohongan ketidaktulusan mana mungkin orang punya uang sampai 100 juta tapi ngasih kolektif misalnya 10 ribu berarti kan gak tulus licik saya gak butuh uangmu terus terang saya kaya raya karena ini didengar seluruh manusia saya hanya mau ngajarkan firman supaya kau paham haleluya pendeta mana yang khotbah habis khotbah semua jemaat dikasih makan ya saya ikuti Yesus di khotbah habis 5.000 orang habis di khotbah dikasih makan haleluya Yesus sudah melakukannya masa saya gak bisa kalau Yesus bisa saya bisa haleluya makanya sedih amin mulai banyak sekarang yang ada bisa lihat ya kan nah ini sudah pulih-pulih lagi nanti sana lagi karena kalau hadir semua ini ya puji Tuhan ya kalau penuh ini mal dibeli haleluya saya sudah dikenal di TV harus tanya bapak ini itu pendenteng horba yang mau beli mal iya saya mau beli mal emang kenapa rumahnya emang emang bagi Tuhan mulai itu sangat besar bagi Tuhan itu mulai itu seumpir haleluya haleluya kemarin cerita saya istri saya ada sama David ada cerita katanya bapaknya itu gak mau lagi kerja diril maunya buka usaha usaha apa? apa kemampuan bapakmu? bengkel motor betul dia tahu mesin-mesin suruh dia kemari kita bukakan bengkel haleluya adik mau disekolahkan terus besoknya dia erat minta Allah pulang terganggu otaknya aku bilang dari mana uang? hartaku Yesus lo katanya bapak-bapak lah ini hidup ini kalau itu misi-misi Tuhan pasti ada haleluya anda percaya ini dari Tuhan? amin tapi jangan tuntut saya penuhin dulu kalau udah kok penuhin tidak saya beli mal itu baru keroyok ke bukit penuhin semua sampai sana ujung sana itu dupan sana itu muat 300 lagi kali haleluya akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya amin haleluya 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 coba ayat 18 ayat 18 diulangi kalau di satu kisah di satu perikok diceritakan sampai berulang-ulang ini hal yang sangat penting 3 2 1 nah jadi kalau anda baca Alkitab di satu perikok itu ada ayat yang diulang-ulang itu kita disuruh fokus itu sangat penting ini Pak Truman dia bilang sekalipun di Bogor Pak gak akan datang kita buktikan aja nanti kalau sudah di Bogor puji Tuhan hari ini dia datang karena ini pasti gak datang masa yang kalau pas di Bogor dia berani datang gak saya tahu dimana-manapun ada gereja tetapi yang Tuhan minta bukan kau ke gereja kau pernah bernazar itu bukan saya takut kehilangan manusia saya gak butuh manusia saya butuh Tuhan haleluya tetapi saya wajib mengingatkan orang-orang yang pernah bernazar haleluya 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 ibu epa berdebat dia sama Pak Truman ya lah keberan sama-sama dari Cungko gak apa-apa lah kenapa saya sampaikan ini eh biar orang tahu pikirnya kita orang bantanya orang Chinese pun banyak disini kalau gereja banyak orang Chinese artinya banyak duit ya tambah panas Abdul karena Abdul itu komennya begitu nih pendeta makan berpuluhan nih pendeta makan ini aduh pusing kepalanya tapi puji Tuhan banyak orang yang diberkati lewat hotbah-hotbah kita haleluya 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 sampai heran saya ya kan sampai orang di kampung dia pun ada yang kenal eh kayaknya pernah kulihat itu katanya dimana ya dimana ya saya pua-pura oh jangan sampai tahu saya pikirkan ya tapi kalau udah ketahuan dia bilang apa saudara ini saya katakan kepada saudara ini zaman penampian Tuhan sedang tampi kita lihat di beberapa negara sudah dilarang berkumpul rame-rame dan termasuk gereja dilarang karena di dalam gereja ada sentuhan jadi corona itu bisa cepat nyambar kalau ada sentuhan makanya isi saya kemarin bilang pak besok pakai masker kau mau buat lagi yang dulu ngumpul makanan nah kalau kau gak tahu gak tahu kalau kau lihat youtube-nya kau tahu tahu ya ini yang sering ngomong saya pulang dari pelayanan udah dikumpul di makanan loh mas kok bisa banyak begini dia bilang pak corona apakah kita udah beras dengan corona kita bukan bukan makan corona jadi otak manusia itu ditakut-takuti terus dengan berita-berita saya gak salahkan berita tapi kita harus pintar mengendalikan pikiran kita ini haleluya saya bilang eh kalau bilang pakai masker-masker lihat bisnis saya harap hukum yang saya pakai masker tapi kalau anda boleh maksud saya jangan sampai saya nanti disalahin pula sama pemberita kularan bukan kularan aku pibadi jangan dipotong-potong ini kalau dipotong-potong nanti saya disalahin ya kan anda yang gak kuat pakai aja masker haleluya aku suruh masker suruh pakai bentar-bentar cuci bentar-bentar cuci imut banget itu bingung-mendingan mati aja sekarang kita kemana-mana bawa itu cairan itu bentar-bentar cuci bentar-bentar cuci sampai sekolah sekarang dirimurkan kan ya saya bukan salahkan ya memang itu antisipasi tapi ini bukti kekalutan semua orang kepanikan ini gak masalah buat saya tapi ini bukti kepanikan tapi memang ada baiknya nanti takutnya panas marah lagi tapi bagi saya beda cara pandang saya haleluya karena saya seorang pendeta ini ada pula seorang pendeta woy saudara kita begini viral lagi satu hari itu sepuluh orang kirim ke saya termasuk jemaat sini satu orang yang di atas yang di atas yang di atas pendetanya omong itu terus yang di atas itu platon gak pernah ngomong Yesus udah gitu harus bersih ya itu domainnya dokter makanya lihat youtube saya dalam mengatasi corona beda tonton nanti baru di upload 4 jam yang lalu apa 6-5 jam sudah ribuan yang nonton haleluya tidak usah tidak usah di urbakan di sini lagi tonton sama nael pernah gitu yang mana di sarang kotanya gak ada ini sama ini sama dengan di ujung belakangan begitu terus kok gak ada sih pak lubi di kotanya gak ada merah terapat parapat sana tapi desa apa saya lupa waktu itu terus dia tahu semua sepak terjang saya tanggal sekian bapak di sini tanggal sekian di sini gini saya tanya sama pak tanggal dia gak tahu dimana saya lama-lama kan cintaku ini bisa pudar haleluya haleluya memang pertahanan cinta itu kuat tetapi kalau tidak ada apa namanya tiba balik makanya saya saya terus yang ngomong sama saya I love you I love you ketawa malah dia iya saya diroksi di depan orang kami lagi ngobrol-ngobrol betul di depan bos-bos tukang handphone itu I love you ma begini eh curiga itu teman saya si aku kan kan nonton dia walaupun dia buddha curiga dia wih pak pendeta ini luar biasa lagi puber kenapa itu yang baru yang baru apa ini istri gue apa bacaannya di sini cinta nama dia cinta tapi dia ketawa-tawa baru dia sadar kurang lebih dua hari yang lalu saya lagi mau tidur dia bilang I love you vavva aku tidak ganggu kau malam ini vavva baru sadar dulu gue pikir hatiku berbunga-bunga tinggalin bunga dulu aku bertambah aku bilang sama dia kau ceritalah nanti kita ceritalah maksudnya kita adalah maunya khutbah ya khusus keluar tapi suami segini gak boleh nikah oh calon nanti dia keburu takut saya iya keburu duluan belum diginin diburu-buru kok cerita coba cerita sama istri pasti mereka cemburu saya bilang cemburu rohani tanya oleh istri saya kau lah tanya gimana haleluya saya bilang katanya pak makin tua kau makin jadi saudara makanya kita harus ada itu nanti kebaktian rumah tangga keluarga khusus yang sudah nikah bukan pria sejati pria sejati itu waduh itu dibawa haleluya saudara bapak ibu sekalian kalau kita sudah bernazar mari kita genapi nazar kita amin haleluya haleluya ingat nazarmu haleluya kalau ingat nazarmu ingat satu-satu genapi nazarmu amin pasti Tuhan akan memberkati usaha haleluya abang dibuat tanahmu berhasil berikan suara surai buat Tuhan yang gaset dan luar biasa mari kita bangkit terdiri haleluya 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 ikuti doa saya Tuhan Yesus ada banyak dulu nazar-nazar kami mungkin kami lupa ingatkan kami roh kudus supaya kami benar-benar mengenapi membayar nazar kami kepada Tuhan Yesus urapi Tuhan mereka urapi biar mereka bayar nazar saudara jangan pikiranmu ke uang tidak nazar bukan hanya itu haleluya bayar nazar kau bilang sekalipun hujan batu aku tetap datang doa baru hujan air kau ketakutan lari haleluya Tuhan Yesus urapi mereka biar kebenaran firman ini memerdekakan mereka sehingga mereka makin cinta Tuhan mereka tidak takut bernazar mereka tidak takut bernazar jangan gara-gara hotlah ini justru mereka takut tapi mereka makin berani tapi dibalik keberanian mereka mereka konsisten kalau dibalik nazar itu memang betul-betul ada konsekuensinya terima kasih Bapak dalam satu nama Yesus yang kudus kami berolah dan syukur haleluya dan percayaan selamat menikmati